Pemirat Presiden Joko Widodo menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung dari stasiun Halim Jakarta ke stasiun pada larang Bandung Barat-Jawa Barat. Selain ingin merasakan naik kereta cepat, Joko ingin mengecek kesiapan sarana dan prasarana jelang peresmian kereta cepat pada 1 Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo bersama rombongan artis dan influencer tiba di stasiun Halim Jakarta berangkat menggunakan kereta cepat pada pukul 9 pagi tadi. Perjalanan ke stasiun pada larang Bandung Barat menggunakan kereta cepat memakan waktu hanya 27 menit saja. Walau bergerak hingga kecepatan maksimal 350 km per jam, kereta cepat berjalan mulus tanpa guncangan. Suasana dalam kereta pun nyaman dengan fasilitas tempat duduk yang dilengkapi kabin, informasi hingga mini kafe dalam gerbong kereta cepat. Kita harapkan masyarakat bisa menggunakan kereta cepat ini nanti mulai awal Oktober dan kita harapkan ada perpindahan dari penggunaan mobil pribadi ke kereta cepat, ke LRT, ke MRT, ke Trans Jakarta, sehingga kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Ya, arahnya ke situ. Karena setiap tahun kita kehilangan karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari 100 triun. Sementara, Raffi Ahmad bersama puluhan artis dan seniman berkesempatan menjejal khusus kereta cepat Jakarta-Bandung bersama Presiden Jokowi Dodo. Berangkat dari stasiun kereta cepat di Halim, Presiden Jokowi mengajak artis dan seniman menikmati sensasi perjalanan Jakarta pada larang kurang dari 30 menit. Terima kasih telah menonton! Musisi Saiko Jepun mengunggah lagu pengalaman menjejal kereta cepat bersama Presiden Jokowi. Kereta cepat Jakarta-Bandung jadwalkan beroperasi mulai 1 Oktober mendatang. Kereta cepat Jakarta-Bandung melintas 4 stasiun, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Kecepatan maksimal kereta ini bisa mencapai 351 km per jam. Kereta cepat terbagi atas 3 kelas, yaitu 18 kursi VIP, 28 kursi kelas 1, dan 555 kursi kelas 2. KCIC sendiri mengusulkan tarif 300 ribu rupiah per penumpang. Tim Liputan, B-Universe.